Oke, jadi seperti ini ya teman-teman Cara kerjanya Jadi Bagian tuas ini Dia didorong oleh Ini Pendorong Atau penancap bibit ini ya Yang sini Dan ini enggak lepas ya Jadi tidak ada suara yang ditimbulkan Jadi kelebihannya Suaranya lebih halus Oke, seperti itu Kemudian selanjutnya Bagian depan Oke, bagian itu ya teman-teman Ini nanti Bagian ini dia akan Dapat ke tuas Pendorong Bibit ya, penurun bibit Di video sebelumnya sudah saya jelaskan Bagian tuas penurun bibit ya Ini akan Koneksikan ke sini Kemudian ini Pirik ini sebagai Sebagai pegas Untuk menaik turunkan ini Supaya Jalannya lebih halus ya Seperti ini Oke, selanjutnya kita pasang nambah Oke, selanjutnya kita pasang nambah Di sini kita kasih Biar terlebih dahulu Bakian itu sudah menceng countries Seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk selanjutnya bagian yang teman-teman perlu perhatikan ini ya jadi jarak pembatas ini nampan ini ini kalau sudah sampai ujung sini dia harus balik lagi kemudian jalan ke sini begitu sampai ujung sini balik lagi ke sana contohnya seperti ini ya teman-teman dia akan balik ke sini oke seperti itu ini digerakkan oleh rantai atas itu ya oke itu penjelasannya untuk bagian ini kemudian saya jelaskan bagian ini ya jadi ini fungsinya adalah untuk menurunkan bibit ya teman-teman ini as ini berputar nanti akan dikasih gerigi ya supaya bisa menurunkan bibit itu didorong oleh tuas yang panjang itu depan itu kemudian disini ini fungsi pernya ini dia untuk mendorong dorong ke bawah sebenarnya tidak usah pakai per saja sudah bisa terdorong ya cuman ya supaya turunnya ini dia itu ada tenaganya sebenarnya tidak usah pakai per pun dia sudah bisa turun ke bawah turun sendiri cuman ini saya kasih per supaya ada kekuatan atau ada tenaga yang mendorong dan juga ini bisa berfungsi untuk meredam suara jadi gerakannya lebih halus tidak mengurangi gesekan ya jadi suaranya lebih halus begitu pun juga dengan ini ini juga sebenarnya bisa turun sendiri karena beban bagian depan ini tuas bagian depan ini lebih berat jadi dia otomatis bisa turun sendiri cuman saya kasih per ini kan fungsinya juga untuk mendorong mendorong ke bawah dan juga untuk ini jadi begitu ke atas ini diredam oleh pir ini diredam jadi tidak ada suara yang dihasilkan cetak-cetak itu tidak ada suaranya harus seperti ini kemudian ini sudah saya jelaskan ya tadi ini fungsi asini untuk mendorong ini tuas ini jadi cara kerjanya sinkron ya teman-teman dengan penanca bibit itu didorong oleh penanca bibit kemudian diteruskan melalui tuas ini tuas ini dia meneruskan ke penggerak atau penurun bibit ini kemudian untuk ujung sini diteruskan ke atas ya sampai ke sini ini untuk menggerakkan nampannya ke kanan dan ke kiri seperti itu nah ini teman-teman perhatikan lagi terus kemudian ini kenapa dibuat panjang karena kan ini kan ikut gerakan nampan ini ke kanan ke kiri otomatis dia pada saat nampannya bergerak ke kanan ke sana dia sampai sana begitu nampannya bergerak ke kiri dia sampai sini tuasnya itu ini seperti ini aduh perhatikan ya teman-teman ke kanan-teman ya sampai kesini begitu nampan bergerak ke kanan dia ikut ke kanan disini dibuat panjang itu fungsinya seperti itu oke kemudian selanjutnya ini bagian rantai ini ya jadi rantai ini juga disesuaikan dengan jarak ini ya seperti itu ini untuk jarak ini kan saya buat 18 cm jarak tanam 18 cm disini otomatis rantai ini dari sini ke ujung sini itu juga 18 cm seperti itu jadi ini kuncinya untuk mengetahui gerakan nampan ke kanan dan ke kirinya tapi untuk teman-teman yang misalnya masih bingung mempelajarinya ya teman-teman bisa melihat video ini saja mengikuti ukuran dari saya itu insya Allah nanti jadi ya teman-teman ukurannya seperti itu karena sudah saya rancang sedemikian rupa oke ini oke ini jadi teman-teman ini mesin ini saya buat dengan suara seminimalisir mungkin jadi komponen yang saling perhubungan ini saya buat supaya suaranya itu seminim mungkin jadi ya ketemunya seperti ini dia agak halus ya suaranya jadi gak kasar teman-teman perhatikan oke jadi ini seperti ini ya ini sudah jadi tinggal kita kasih pelat di nampan ini kemudian kita kasih mesin di bagian sini ya ini nanti saya akan menggunakan dinamo sepeda listrik dan juga penggerak aki nanti disini gearnya kan dia dapat di as ini ya seperti ini teman-teman ini gearnya kan nanti disini ya muter ini nah seperti itu nanti disini cuman nanti itu akan saya pasang di akhir karena bagian selanjutnya nanti akan saya akan membuat bagian pendorong atau penancapnya ya pendorong penihnya disini jadi begitu penih itu sampai ke bawah dia akan didorong oleh tonjokan disini ya ceblis gitu nah bentuknya seperti apa saya kasih bocorannya seperti ini nanti akan saya tampilkan di part selanjutnya kan seperti ini teman-teman ini bahannya pakai stainless semua ya ini ada kita sambung gerat ini juga gerat baut stainless jadi untuk penancapnya full stainless oke teman-teman saya harap sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan semoga memberi informasi kepada teman-teman kepada teman-teman semua dan tentunya kita tunggu part selanjutnya seperti apa dan terima kasih yang sudah menonton video ini semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga memberikan informasi oke segian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh